Halo Kofren, di soal ini kita diminta untuk menentukan waktu saat B akan mendahului A dan jarak yang ditempuh setiap pelari saat satu sama lain saling mendahului. Jika diketahui grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, di mana pelari A berlari dengan kecepatan konstan VA sama dengan 8 meter persekon, artinya pelari A bergerak secara gerak lurus beraturan, sedangkan pelari B bergerak dengan kecepatan awal V0B sama dengan 4 meter persekon, lalu saat T sama dengan 10 sekon, kecepatannya menjadi VTB sama dengan 8 meter persekon, sehingga pelari B mengalami gerak lurus berubah beraturan. Titik potong ini bukan berarti titik kedua pelari bertemu, tetapi menunjukkan bahwa saat T sama dengan 10 sekon, kecepatan kedua pelari sama, yaitu 8 meter persekon. Yang ditanyakan adalah waktu T dan jarak masing-masing pelari. Kita cari percepatan yang dialami pelari B dengan rumus percepatan AB sama dengan VTB dikurangi V0B dibagi T. AB adalah percepatan pelari B, VTB adalah kecepatan akhir pelari B, atau kecepatan pelari B saat T sama dengan 10 sekon, V0B adalah kecepatan awal pelari B, dan T adalah waktu. Sama dengan VTB-nya adalah 8 dikurangi V0B-nya adalah 4 dibagi waktunya adalah 10, sama dengan 0,4 meter persekon kuadrat. Di sini pelari A akan menyusul pelari B, berarti jarak yang ditempuh pelari A sama dengan jarak yang ditempuh pelari B. Waktu yang ditempuh juga sama, yaitu T A sama dengan T B sama dengan T. Kita cari jarak yang ditempuh pelari A dengan rumus kecepatan pada gerak lurus beraturan, yaitu V A sama dengan S A per T A. Maka S A sama dengan V A kali T A. S A adalah jarak yang ditempuh pelari A, V A adalah kecepatan pelari A, dan T A adalah waktu, sama dengan V A-nya adalah 8 kali T. Dan kita cari jarak yang ditempuh pelari B dengan rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu S B sama dengan V0B kali T B ditambah 1 per 2 kali AB kali T B kuadrat. S adalah jarak, V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dan A adalah persipatan. Sama dengan V0B-nya adalah 4 kali T B-nya adalah T ditambah 1 per 2 kali AB-nya adalah 0,4 kali T kuadrat. Sama dengan 4T ditambah 0,2 T kuadrat. Karena S A sama dengan S B, S A-nya adalah 8T sama dengan S B-nya adalah 4T ditambah 0,2 T kuadrat. 8T kita pindah ruas sehingga 0,2 T kuadrat dikurangi 4T sama dengan 0. Jika kita faktorkan diperoleh T dalam kurung 0,2 T dikurangi 4 sama dengan 0, maka T sama dengan 0 sekon atau T sama dengan 20 sekon. Di sini waktu yang mungkin adalah 20 sekon. Jadi waktu saat B akan mendahului A adalah 20 sekon. Dan untuk soal B, jarak S A adalah 8T sama dengan 8 kali waktunya adalah 20 sama dengan 160 meter. Dan jarak B adalah 4T ditambah 0,2 T kuadrat. Sama dengan 4 kali T-nya adalah 20 ditambah 0,2 kali T-nya adalah 20 kita kuadratkan. Sama dengan 160 meter. Jadi jarak yang ditempuh setiap lari saat satu sama lain saling mendahului adalah S A sama dengan S B, yaitu 160 meter. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.